Dua anak buah kapal KM Banawa berhasil ditemukan mengapung di tengah laut di perairan Sulawesi Selatan. Ya tepatnya di perairan Selayar, pemirsa ditemukan ada kedua ABK terapung dalam sebuah life raft atau perahu penyelamat milik KM Banawa sekitar 7 nautical mile atau 12 kilometer dari lokasi tenggelamnya kapal KM Banawa. Tim penyelamat mengatakan saat ditemukan kedua korban sudah mengalami dehidrasi dan langsung dievakuasi ke pelabuhan Benteng untuk perawatan medis. KM Banawa yang mengangkut bahan bangunan tenggelam setelah mengalami kebocoran pada lambung kapal pada 29 Juli lalu. Kapal ini terkena badai saat perjalanan dari pelabuhan Benteng, Selayar menuju pulau Kayu Adi, Selayar. Tim SAR yang mendapatkan laporan tersebut langsung melakukan pencarian dan menemukan korban dalam kondisi selamat. Selamat menikmati. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.